Intro Halo Sobat Youtube Kembali lagi di channel Aviza Official Dan di kesempatan kali ini Saya berkunjung di dealer resmi Kawasaki yang lokasinya berada Di jalan raya Imam Bonjol, Karawaci, Tangerang Tepatnya ini Super sukses motor Karawaci Oke dan Tepatnya satu tahun yang lalu Kawasaki Indonesia resmi meluncurkan 250cc pertama Yang menyandang 4 silinder Yaitu Kawasaki Ninja ZX25R Untuk spesifikasinya ini Tentu saja sangat Bagus teman-teman Untuk ZX25R ini sudah Menghasilkan tenaga 50 HP Dengan torsi 23 Nm Dan sebelum kita review lebih dalam Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe, like, dan share video ini Supaya channel ini lebih kembang Oke teman-teman Di depan saya ini ada Dua buah unit Ninja ZX25R Yang masing-masingnya ini varian APS Jadi untuk varian APS ini Ada 4 varian warna ya Mulai dari merah putih Hijau hitam Biru dan hitam Oke Kita langsung aja Review untuk yang warna Hidam hijau teman-teman Untuk perubahan yang signifikan Di bagian look depan Tentu saja ini berada Di bagian headlamp teman-teman ya Untuk desain headlampnya Sangat sipit Dan sudah full LED teman-teman Dan untuk di bagian Pahatan bawahnya ini Lebih lebar Dan kelihatan lebih sporty Daripada sebelumnya Yang dua silinder Nah yang lebih unik lagi ini Di atas headlamp teman-teman Ini ada aerofoid Atau lubang udara Yang menyambung langsung ke filter Jadi mempermudah Kerja filter ya Lebih adem Oke Untuk wensilnya sendiri Ini lebih minimalis teman-teman ya Dan ini Disini juga ada dudukan pad Oke Untuk di bagian Sipian sendiri ini Desainnya lebih standar teman-teman ya Lebih panjang dari patah sebelumnya Untuk di bagian spion Oke kita turun ke bagian Bawah kaki-kaki Dan untuk Perubahan yang Di bagian kaki-kaki Untuk peleknya sendiri ini Desainnya terbaru ya Kalau kita flashback Untuk 250 cc yang FI Untuk cabangnya itu Di bagian sini teman-teman Jadi bedanya Di ZX25R ini Untuk cabangnya Di bagian pangkal sini Dan ini menggunakan Ukuran ban 110x70 ring 17 Ini untuk Kaliber caklannya Sangat bagus ya Ada sistem APS juga Dan ada Impose APS Teman-teman Oke inilah Layon dari Bagian kaki-kaki Dan Kalau kita Lihat di bagian Radiatornya ya Sangat gede Ini berukuran 25x30 Dan di bawahnya Empat Leher Kernel pot ya Yang menandakan ini Empat silinder Teman-teman ya Oke Kita lihat Di bagian Firing Untuk Di layout Samping sendiri ini Untuk di bagian Sand Sangat flat ya Mengait kawasaki Mendesain ini Sangat maksimal Teman-teman ya Dan ada Stripping ninja Ada Logo 4 silinder Yang menandakan Ini 4 silinder Dan Untuk varian APS sendiri ini Sudah Mendapatkan gratis Sliding frame ya Ini Untuk yang varian Biasanya belum ada Ini khusus yang untuk Varian APS Dan untuk Adopone sendiri Di bagian bawah ini Kombinasi antara Plastik dan Karet Jika berbenturan Dengan bahan-bahan Keras Tidak langsung Pecah Teman-teman Oke Kita naik Ke atas Untuk Light out Dari Kodometernya Sendiri ini Masih menggunakan Kombinasi Analog Dan digital Untuk RPM nya sendiri Masih analog Teman-teman ya Dan untuk Indikator Kecepatan Atau Bensin sudah Menggunakan Sistem digital Dengan 6 percepatan Teman-teman Oke Untuk Shockbacker Sendiri ini Desainnya Sangat bagus ya Ini kalau tidak salah Satu vendor Sama Honda 150R Untuk Shockbacker Untuk Di bagian Set Atau Tombol bagian Kiri ini Ada Lampu Sen Lampu Jarak jauh Dan Juga Sudah Ada Hasat Teman-teman ya Oke Di bagian Kanan Ada Startup Engine Dan untuk Master Rame nya Desainnya Sangat Bagus Teman-teman ya Unproper Untuk Tanking nya Sendiri Ini Kapasitasnya Mencapai 15 liter Dan untuk Penutup Tanking nya Sendiri Sangat Flat Desainnya Sangat Bagus ya Ada Kombinasi Warna Silver Dan Hitam Glossy Oke Telah layak Dari Tanking nya Kalau kita Turun ke bawah Lagi Untuk Desain Frame Atau Untuk Sasis nya Dan untuk Di bagian Mesin nya Ini Sangat Padat Bahkan Nggak ada Celah Karena Mengingat Ini Empat Silinder Mempunyai Mesin Yang Sangat Gede Teman-teman ya Kalau kita Kebelakang Ada Master Rame Di bagian Belakang Ada Knull Code Dan Untuk Swing Arm Jadi Ini Seduah Desain Terbaru Oke Kita Kebelakang Lagi Dan untuk Di bagian Desain Spakur Belakang Sangat Minimalis Jadi Buat Teman-teman Yang Suka Copot Sepat Belakang Ini Juga Copot Sudah Kelihatan Sporty Teman-teman Jadi Buat Kaum Melenial Biasanya Suka Copot Untuk Spakur Belakang Oke Untuk Headlamp Nya Juga Sudah Desain Terbaru Kita Turun Kebagian Bawah Untuk Di Bagian Kaki Belakang Untuk Rodanya Ini Menggunakan Ukuran Pen 150 Per 60 Ring 17 Jadi Kelihatan Caper Dengan Ukuran 150 Per 60 Oke Ini Layout Dari Belakang Oke Demikian Review Singkat Dari Saya Mengenai Kawasaki Ninja ZX25R Buat Teman-teman Yang Baru Mampir Di Channel Ini Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Video Ini Dan Buat Teman-teman Yang Menginggengen Unit Ini Langsung Hukum Marketing Untuk Nomor Saya Sisikan Di Deskripsi Video Ini Kurang Lebih Saya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh